Salam Pinggir Lapangan Kali ini kita bertemu dengan Yudi Suryata Sosok yang membawa Persebaya dan Niak Mitra menjadi juara Kini dia menghabiskan waktunya di Kampung Halaman Di sebuah kejamatan di Seragen, Jawa Tengah Gimana Mas Yudi? Jadi, kesibukan sekarang apa Mas Yudi? Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih Alhamdulillah, keadaan saya sekeluarga Sehat walafiat Ceritanya kok bisa sampai Surabaya? Gimana ya Mas Yudi? Kebetulan waktu itu klub Anggota Persebaya Mitra Surabaya Itu membutuhkan pemain-pemain baru Jadi ngambil atau ngerekut-ngerekut Pemain-pemain dari daerah-daerah kecil Baik dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah Ini dari Jawa Timur itu ada Suyanto Samshul Arifin Dan yang lain-lain Dan dari Jawa Tengah waktu itu ada tiga orang Yaitu saya sendiri Yudi Suryata Ada Almarhum Darmati dan Sarwani Kebetulan yang kerasan di Surabaya itu saya Mas Yudi dapat informasi Mitra cari pemain dari mana Mas Yudi ya? Waktu itu saya TC PON di PON Jawa Tengah di Semarang Kemudian dikasih info bahwasannya ada klub Klub amatir dari Surabaya Klub baru itu mencari pemain Kalau mau bisa datang ke sana PON berapa Mas Yudi ya? PON? PON ke tujuh atau PON ke tujuh atau delapan gitu Tahun tujuh lima, tujuh enam ya Waktu itu saya kebetulan kuliah ya Kuliah di ATW Dulu namanya ATM warga Sekarang di AT warga Sekarang sekolah teknik tinggi warga Solo Solo ya Saya mau nyoba ke Surabaya Tapi saya nunggu selesai saya kuliah Akhirnya begitu selesai Saya langsung berangkat ke Surabaya Waktu itu bersama dua teman saya Tiga saya Kebetulan waktu itu Yang namanya Bapak Ali Aidit Itu kebetulan aslinya itu Pasar Kliwon Solo Tapi dia seorang pengusaha Di jalan panggung Surabaya Sekarang beliau bagaimana Tidak ada komunikasi sama sekali Jadi pertama kali Saya yang bersama dua teman saya Dan Almarhum Darmadi dan Sarwani itu datang ke Surabaya Bersama Bapak Ali Aidit Masuk mitra berarti tahun berapa masih Saya ingat bahwa saya Saya pertama kali datang ke Surabaya Tanggal 28 Desember Tahun 1976 Karena kebetulan itu Yudisium saya paginya Saya Sorenya saya berangkat ke Surabaya Di Surabaya Saya Melanjutkan di Itat Itat kebetulan juga Bukaan baru waktu itu Dari ATS ATS Menjadi Institut Teknologi Aditama Surabaya Yang Sampai selesai Mas Yudisium Kebetulan waktu itu Saya Bersamaan TC PSSI Di Jakarta Habis TC Saya kebetulan Pindah ke Yandita Utama itu Jadi Di semester terakhir Saya terbengkale Di mitra Mas Yudisium waktu itu Datang dari Solo Posisi apa Mas Yudisium? Saya waktu itu Di pond saya itu Main Back kiri Tapi waktu Di Persisolo Saya itu main Main striker Jadi Di Persisolo Saya main Sayap kanan Sayap kiri Kadang-kadang striker Berapa sampai berapa Mas Yudisium? 74 sampai 76 Dan waktu Saya di striken Memulai karir saya itu Sebagai seorang striker Saya Saya kebetulan Ya Goal geternya striken Saya Ibaratnya Topscornya striken Di mitra dijadikan apa Akhirnya Mas Yudisium? Awal-awal Saya juga Main depan Awal-awal Saya main depan Terus Saya juga Bisa main Back kanan Back kiri Back kanan Sebetulnya Saya sebenarnya Back kanan Saya main Back itu Kebetulan Saya muncul Di back itu Kebetulan Ada teman saya Persisolo itu Dia itu Bumsik Sehingga tidak ada Back Terus saya Ditawari Yudisium Kamu main Back kanan Bisa anda Terus saya Coba Kebetulan Main bagus Saya Jadi selain main Main depan Kalau Kebetulan Dia tidak Hadir Itu saya Yang dipasang Back Akhirnya Sampai Saya Dibilis Sebagai Pemain Pond itu Karena saya Main Back kanan Di mitra Mas Yudisium Berapa musim Di mitra Di mitra itu Akhir 76 Itu sampai 78 Saya tahun 77 Itu sudah Diambil Mulai dari Persibaya B Mulai dari Persibaya B Akhirnya sampai Saya bisa Naik ke A Ketika itu Mas Yudis Saya nanya Siapa di Di kanan Dimananya Persibaya Persibaya Ada Almarhum Hamid Asnan Di kanan Terus Almarhum Merus Di baluan Di kiri Tapi Mas Yudis Waktu Putaran di Jakarta Juara Mas Yudis Main Mas Yudis Saya itu Pemain baru Di babak-babak Penyisian Di Jawa Timur Itu saya Belum main Belum main Tapi begitu Ada teman saya Yang cedera Saya main Jadi mulai Waktu itu Ada babak 16 besar Mulai 16 besar Itu saya Main terus Sampai Final Di pertandingan Final Mas Yudis Main penuh Mas Yudis Main penuh Waktu itu Ngawal Siapa Mas Yudis Waktu itu Ada Almarhum Andi Lala Waktu Di finalnya Yang Yang dikenang Ketika final Selain juara Bola pertandingan Mas Yudis Mas Yudis Mas Yudis Mas Yudis Kebetulan tidak Waktu itu Saya Termasuk Pendatang baru Pendatang baru Dari daerah Yang sepak bolanya Itu Tidak maju Sehingga Saya tegang Waktu itu Main Saya main Tegang sekali Sehingga Sehingga Saya Kurang Begitu Berjalan lancar Tapi saya Main penuh Pokoknya Apa yang ditugaskan Pelatih Saya jalankan Kemudian Dari persebaik Kenapa Mas Yudis Pindah Ke Niak Mitra Bukan Pindah Kebetulan Saya Waktu Persebaik Berasal Dari Klub Mitra Kebetulan Alam Alam Bapak Wenas Mendirikan Galatama Yang Ceritanya Mungkin Sudah Banyak Diberitakan Seperti Itu Sehingga Saya Naik Dari Mitra Amatirnya Mitra Utama Saya Naik Ke Niak Mitranya Jadi Saya Bukan Pindah Memang Itu Termasuk Saya Termasuk Jikal Bakalnya Niak Mitra Sebetulnya Saya Lebih Suka Bekanan Tapi Pada Saat Itu Mencari Bekir Itu Sulit Sehingga Saya Dipaksakan Untuk Bermain Bekiri Karena Kaki Kaki Dua-dua Kaki Saya Hidup Kaki Kanan Kaki Kiri Hidup Sehingga Saya Dipaksakan Untuk Bermain Di Bekiri Bersama Niak Mitra Mas Yudi Jawa Galatama Tahun Berapa Mas Tahun 8 8182 Yang Pertama Terus Yang Keduanya 83 84 82 83 Tapi Kemudian Setelah Itu Kenapa Meninggalkan Niak Mitra Ya Karena Satu Saya Kebetulan Tahun 80 Itu Saya Kecelakaan Saya Kecelakaan Terus Tangan Saya Patah Lutut Saya Juga Juga Sedikit Kena Sedikit Kena Akibat Kecelakaan Itu Meskipun Seburung Kecelakaan Saya Waktu Main Di Medan Di Marahalim Cup Itu Saya Juga Cedera Habis Habis Itulah Lebaran Saya Kecelaka Ditambah Kecelakaan Lagi Sehingga Lutut Saya Agak Parah Alhamdulillah Setelah Dioperasikan Oleh Bapak Wenas Harmarhum Itu Saya Bisa Bermain Bula Lagi Sehingga Saya Sehingga Saya Anu Masih Disuruh Untuk Bermain Sepak Bula Lagi Meskipun Tadinya Itu Saya Oleh Bapak Wenas Mau Diarahkan Untuk Sekolah Pelatih Di Belanda Waktu Itu Tapi Begitu Saya Bisa Bermain Sepak Bula Lagi Akhirnya Saya Bermain Sepak Bula Lagi Namun Pak Wenas Juga Kemungkinan Juga Sedikit Kecewa Dengan Saya Karena Tahu-tahu Saya Meninggalkan Niak Mitra Pindah Ke Yanita Utama Alas 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 Satu Karena Waktu Itu Saya Dibayar Besar Sekalilah Untuk Ukuran Ukuran Saat Itu Besar Sekali Sehingga Wah Saya Dalam Keadaan Yang Tidak Seperti Ini Lutut Saya Saya Sembuh Dan Tidak Mungkin Saya Akan Bertahan Lama Ini Mungkin Kesempatan Terakhir Saya Untuk Untuk Pendapat Penghasilan Kebetulan Saya Bertiga Yaitu Rudy Keltes Joko Malis Ditawari Itu Sehingga Diterima Saja Saya Kelahiran 25 November 1954 Jadi Saya Sekarang 66 Jalan 67 Tahun Yanita Juga Menyudu Juara Lagi Juara Lagi Dua Kali Berturut Terus Jadi Di Niak Mitra Juara Galatama Dua Kali Berturut Terus Dianita Utama Dua Kali Juara Berturut Terus Dan Kebetulan Saya Sebelumnya Juga Sebelum Juara Galatama Itu Kebetulan Niak Mitra Kan Menjadi Wakil Di Piala Gagan Bangladesh Di Juga Juara Dan Selama Turnamen Saya Juga Main Terus Tidak Pernah Diganti Tidak Pernah Cadangan Dan Sebelum Itu Juga Waktu Saya Bermain Persebaya Juga Alkohol Alhamdulillah Juara Jadi Saya Itu Oleh Pak Wen As Jagab Wah Pak Yudi Gwoki Kenapa Meninggalkan Yanita Utama Setelah Membawa Dua Kali Suara Kemana Habis itu Mas Kebetulan Ada Masalah Yang Saya Tidak Tidak Bisa Sebutkan Disini Sehingga Saya Bersama Rudy Geltas Dan Jokomales Mundur Namun Begitu Saya Mundur Tidak Sampai Satu Bulan Ada Berita Yanita Utama Bubar Habis Itu Tidak Berapa Lama Kemudian Saya Ditawari Oleh Bapak Mariota Dari Wonogili Untuk Menjadi Pelatih Waktu Itu Gajah Mungkur Dan Kebetulan Gajah Mungkur Itu Menjadi Apa Basic Utamanya Persewi Wonogiri Dalam Dalam Kompetisi PSSI Waktu itu Juga Masih Jadi Satu Belum Ada Pembangun Dewisi Kebetulan Persewi Wonogiri Yang Mayoritas Itu Ya 100% Bukan Mayoritas 1% Pemain Gajah Mungkur Itu Juara Jawa Tengah Jadi Juara Di Ibaratnya Mengalahkan PSIS Semarang Persisolo Persisab Cepara Jepara Yang Juaranya Itu Juru Wonogiri Tiga Tiga jam Berapa Musim Kira-kira Tujuh Bulan Tidak Sampai Satu Tahun Waktu Itu Saya Juga Belum Belum Jadi Pelatih Jadi Status Saya Itu Ya Pelatih Terdaftar Sebagai Pemain Saya Belum Begitu Cuma Waktu Itu Materi Materi Dari Pengalaman Saya Saja Yang Saya Berikan Jadi Ibaratnya Saya Dekat Sekali Dengan Waktu Itu Dengan Wilkoper Dan Saya Juga Diarahkan Oleh Almarhum Wilkoper Untuk Jadi Pelatih Jadi Banyak Materi Material Latihan Saya Itu Hampir 90% Itu Dari Dari Materinya Wilkoper Waktu Saya Melatih Awal Awal Itu Dan Dari Bapak Basri Dan Alam Bapak Wenas Itu Yang Menjadi Guru Saya Dari Gajah Mungkor Kemana Mas Dari Gajah Mungkor Waktu Itu Pas Lebaran Itu Saya Dikirimi Waktu Itu Belum Ada HP Jadi Masih Masih Pakai Surat Saya Keputusan Saya Mendapat Surat Kartu Kuat Lebaran Itu Dari Almarhum Bapak Wenas Terus Ditawari Kalau Mau Balik Kemitra Lagi Jadi Asiran Pelatih Mau Tidak Dengan Catatan Yudi Belum Bekerja Sebagai Pekai Negeri Ketika itu Pelatih Kepala Pak Basri Mas Pelatih Kepala Pak Basri Terus Ada Asidannya Rudy William Keldes Pada Saat Pak Basri Menangani Terminas Itu Terus Saya Yang Jadi Pelatih Menangani Juara Mas Yudi Tahun Berapa Di Nihak Sebagai Pelatih Itu Tahun 86 87 87 88 Itu Saya Saya Lupa Dan Sebetulnya Di Tahun Kedua Saya Sebagai Pelatih Itu Juga Sebetulnya Bisa Disebut Juara Lagi Tapi Bagaran Karena Ya Karena Punya Poin Yang Sama Dan Pelita Sebetulnya Waktu itu Pelita Ada Masalah Dengan Dengan Regulasi Pemasangan Pemain Waktu Menghadapi Bukan Bukan Itu Kebetulnya Niat Mitra Itu Waktu Lawan Lampung Lampung Putra Itu Disana Kalah Tapi Waktu Itu Lampung Putra Menyalai Regulasi Dari Peraturan Kompetisi Galatamanya Yang mana Ada Satu Pemain Itu Yang Sebetulnya Tidak Bisa Tampil Karena Masih Dalam Masa Hukuman Karena Kartu Kartu Kuning Tapi Waktu Itu Dipasang Dipasang Akhirnya Lampung Itu Dides Jadi Kalah Namun Tidak Ada Pemenangnya Mestinya Kalau Lampung Itu Dides Poinnya Kan Diberikan Ke Yak Mitra Tapi Waktu Itu Lampung Dides Poinnya Dikurangin Yak Mitra Juga Ditambah Padahal Waktu Itu Kalau Kalau Draw Saja Ibarat Tambah Satu Poin Yak Mitra Juara Karena Waktu Itu Juaranya Pelita Jaya Dengan Poin Yang Sama Salah Kalah Selisih Gula Karir Kepelatihan Setelah Diniak Mitra Mas Yudi Kemana Mas Yudi Setelah Diniak Mitra Bubar Itu Berdiri Mitra Surabaya Saya Dijadikan Pelatih Pertama Mitra Surabaya Bersama Almarhum Rusdi Balwan Dan Almarhum Subodro Tapi Yang Aktif Adalah Saya Karena Dua Almarhum Dua Almarhum Ini Adalah Pegaya Negeri Aktif Yang Banyak Menangani Saya Hanya Satu Musim Setelah Itu Saya Persijak Jepara Paling Lama Saya Di Jepara Itu Total 11 Setengah Tahun Pelatih Dan Kebetulan Waktu Itu Saya Doppel Jadi Melatih Senior Senior Sama Junior Tapi Karena Waktu itu Seniornya Tidak Ada Target Untuk Promosi Sehingga Saya Lebih Memilih Untuk Berkarir Di Junior Saja Selama 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 Semifinal Tapi Juaranya Hanya Sekali Juara Sekali Juara Tiga Sekali Lainnya Juara Empat Dari Persijab Jepara Kemana Dari Persijab Jepara Saya Diambil Persipura Jayapura Waktu itu Ada Dua Pembagian Divisi Dua Wilayah Ada Dua Wilayah Wilayah Timur Sama Wilayah Barat Pada Waktu itu Persipura Juru Kunci Juru Kunci Itu Kalau tidak Salah Ada 14 Tim Di Wilayah Timur Waktu itu Persipura Itu Urutan 14 Waktu Saya Pindah Ke Persipura Dua Kali Main Dan Menang Masih Juru Kunci Waktu Itu Saya Ganti Kut Enggie Heipon Enggie Heipon Enggie Heipon Persipura Berapa Masih Masih Waktu Itu Ya Meneruskan Itu Sekali Waktu Itu Persipura Juru Kunci Wilayah Timur Waktu Saya Datang Dua Kali Menang Itu Belum Beranjak Dari Pusisi Juru Kunci Baru Kemenangan Ketiga Itu Baru Sedikit Naik Kemenangan Berikutnya Sedikit Naik Akhirnya Kami Berperluang Lolos Ke Babak Delapan Besar Tapi Waktu itu Persipura Tidak Lolos Akhirnya Saya Tidak Dipakai Persipura Kalau Saya Mungkin Berangkatnya Tidak Dari Juru Kunci Kemungkinan Peluang Lolos Delapan Besar Itu Sangat Terbuka Tapi Saya Berangkat Dipuran Kedua Saya Berangkatnya Dari Juru Kunci Bisa Naik Sampai Urutan 6 Saya Masih Dianggap Gagal Sehingga Saya Tidak Dipakai Waktu Itu Saya Habis Dari Persipura Saya Terus Ke DPD Sidoarjo Sebelum Berubah Ganti Jadi Deltras Alhamdulillah Waktu itu Sebenarnya Cukup Baik Cuma Ada Beberapa Hal Yang Membuat Tidak Lolos Delapan Besar Terus Habis Dari Deltras Saya Ke PSS Sleman Alhamdulillah Juga Bisa Ranking 4 Pada Saat Itu Mungkin Kurang Tiga Pertandingan Terakhir Itu Yang Memiliki Peluang Juara Itu Termasuk PSS Sleman Tapi Karena Waktu Itu Oleh Bapak Bupat Itu Jangan Sampai Lolos Ke Jangan Sampai Juara Maupun Rantan Up Karena Tidak Ada Biaya Untuk Ke Liga Asia Itu Sleman Berapa Musim Waktu Itu Satu Musim Setelah Itu Saya Diambil Persipura Lagi Saya Diambil Persipura Karena Waktu Itu Sleman Rengkengnya Di atas Persipura Sehingga Ngambil Saya Diambil Persipura Lagi Tapi Ada Beberapa Masalah Yang Tersjadi Persipura Sehingga Di Tengah Puturan Kedua Saya Saya Berhenti Diganti Karena Kebutuhan Waktu itu Ya Ada Pemain Yang Indisipliner Tapi Lepas Dari Pengamatan Saya Habis Persipura Saya Diambil Persijab Cepara Lagi Persijab Lama Lama Yang Waktu Itu Saya Mempromosikan Persijab Ke ISL Tapi Habis Promosi Saya Tidak Dipakai Saya Diambil Sleman Lagi Terakhir Mas Menjadi Pelatih Di Kep Mana Mas Ya Melatih Betul Itu Ya Dimitra Bukar Itu 2017 Sebetulnya 2017 Saya Ada Dua Kali Saya Kebetulan Melatih Persisolo Tapi Belum Kompetisi Saya Sudah Dipuang Saya Tidak Tahu Masalah Apa Saya Tidak Tahu Kok Habis Uji Coba Saya Malah Dipuang Padahal Menang Apalagi Kalau Kalah Kemungkinan Saya Tidak Berjodala Dengan Solo Saya Sendiri Tahu Tapi Habis Saya Tidak Dipakai Di Solo Alhamdulillah Saya Ditawari Jadi Instruktur Pelatih Kebetulan Waktu itu Ada ACMA Jadi Kursus Pelatih Pertama Di Indonesia Saya Ditawari Oleh Diritek PSSI Bung Danur Wendo Mau Nggak Jadi Instruktur Pelatih Terus Sekitar Sekitar Empat Bulan Terakhir 2017 Lebih Banyak Menjadi Instruktur Pelatih Namun Di Tengah Pandemi Seperti Ini Karena Ada Teman Saya Yang Meninggal Karena COVID Kemungkinan Saja Instruktur Yang Usia 60 Ke Atas Tidak Ditubaskan Kecuali Kemungkinan Itu Darurat Masih Jual Beli Rumah Tanah Mas 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 Tapi Selama Pandemi Ini Tidak Ada Satupun Yang Lagu Karena Semua Ekonomi Sulit Jadi Saya Jualan Properti Tanah Itu Selama Pandemi Tidak Satupun Yang Lagu Ya Gimana Ya Semua Mengalami Dampak Dari Pandemi COVID Ini Mengalami Hal-hal Negatif Termasuk Saya Jual Beli Properti Tanah Apa-apa Itu Sangat Sangat Sulit Itu Dari Uang Yang Dukung Kumpulkan Saat Main Bula Maksud Niap Mitra Dari Yanita Utama Dari Saya Melatih Saya Belikan Itu Namun Demikian Kalau Kebetulan Ada Untungnya Ya Saya Jual Lagi Saya Carikan Lagi Sekarang Mas Yudi Menghabiskan Masa tuanya Di kampung Halaman Masaran Seragen Masaran Seragen Tapi Klub Yang Paling Berkesan Mana Mas Yudi Yang Sama Jadi Pemain Sama Jadi Pelatih Selama Jadi Pemain Tim Yang Paling Berkesan Adalah Niak Mitra Mas Yudi Memilih Antara Niak Mitra Sama Persibaya Mas Yudi Saya Berkesan Sebagai Pemain Berkesan Di Niak Mitra Pertimbangannya Mas Yudi Pertimbangannya Ya Itu Saya Sebagai Cikal Bakalnya Dan Banyak Trophy Yang Saya Peroleh Dari Niak Mitra Kalau Persibaya Saya Hanya Dua Musim Kalau Di Niak Mitra Bermusim Kalau Jadi Pelatih Mas Yudi Yang Paling Berkesan Mas Yudi Jadi Pelatih Yang Paling Berkesan Adalah Di Persipura Karena Kebetulan Saya Jadi Pelatih Keluar Dari Jawa Pertama Kali Pertama Kali Saya Belum Pernah Ke Jayapura Kau Tahu Saya Undang Jadi Pelatih Di Persipura Klub Yang Begitu Besar Dengan Jarak Tempo Yang Cukup Jauh Sehingga Saya Sangat Terkesan Dengan Persipura Terakhir Terakhir Persipura Masih Dijadikan Apa Mas Yudi Mungkin Masih Tugas Di Sana Kebetulan Tiga musim Terakhir Ini Tahun 18 19 20 Saya Dijadikan Sebagai Direktur Teknik Persipura Yang Kontrak Saya Berakhir Pada Bulan Desember Tahun 2020 Kemarin Ini Di rumahnya Yudi Suryata Mempunyai Hiburan Dia Momong Putunya Yang Akrab Di Sapa Can Be Salam Pinggir Lapangan